Permintaan trombosit darah di kota Solo tinggi. Trombosit darah tersebut tersedia pada golongan darah A, AB, dan O. Permintaan dalam sehari antara 10 kantong hingga 20 kantong. Untuk ukuran kota Solo, permintaan tersebut termasuk tinggi dan seringkali PMI Solo kehabisan persediaan. Namun untuk bulan Juni ini, suplai darah meningkat karena adanya kegiatan donor darah yang dilakukan oleh Polres Solo. Hari jadi dokes ke-77, juga sekaligus hari Bayangkari. Nah, bertempatan juga bulan Juni ini merupakan hari donor darah serunia, tanggal 14 Juni 2023, yang biasanya kami memang melakukan donor darah di beberapa tempat. Memang ada golongan yang memang kami butuhkan, yang perlu itu golongan A, AB, dan O. Karena yang kita butuhkan itu adalah kebanyakan permintaan trombosit. Kepolisian Resor Solo bersama ibu-ibu Bayangkari mengikuti bakti sosial, kegiatan donor darah masal yang dilaksanakan di lingkungan Mapores Solo kota. Selain itu, kegiatan bakti sosial donor darah ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Juni mendatang. Menurut Kapolres Solo kota, AKBP Ahmad Fadilan, kegiatan donor darah secara masal di lingkungan Polres Solo kota tersebut merupakan bakti sosial Polri yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Kegiatan sosial kemanusiaan donor darah masal dalam rangka memperingati Hari Bayangkara 1 Juli 2023 yang akan datang dan juga Hari Ulang Tahun Dokes ya, sama-sama yang ke-77. Kita ingin membantu masyarakat yang ada di kota Solo khususnya yang berkebutuhan darah. Oleh karena itu, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, hari ini pelaksananya serentak seluruh Indonesia. Kegiatan bakti sosial donor darah masal di lingkungan Polri ini juga dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Garnadi melaporkan dari Solo.